Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang tehni di video kali ini kita bertemu lagi dengan mesin cuci merek Panasonic ya yang tipe otomatis dan disini untuk desainnya juga bagus ya untuk merek Panasonic ini karena juga harganya juga terpaut cukup mahal kurang lebih hampir sekitar 5 jutaan ya menurut informasi dari orangnya dan untuk desainnya juga bagus banget namun bukan itu yang akan saya bahas di video kali ini kita akan bahas mesin cuci ini mengalami kode error ya e3 dan apabila mengalami kode error error e3 pada saat proses pin maupun mencuci itu tidak bisa berputar ya dan hanya bisa mengisi air nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasinya nah di video kali ini kita tunggu sampai kode errornya itu muncul karena menurut informasi dari orangnya itu saat mencuci kode error muncul pada saat air sudah penuh baru muncul kode error yaitu pada saat mau proses berputar berputar ya Nah seperti yang teman-teman lihat disini untuk kode errornya menunjukkan kode e3 dan tidak mau berputar air sudah mati Nah untuk merek Panasonic sendiri kode error e3 ini menunjukkan door switch mengalami masalah yaitu pintunya itu posisi kebuka maka akan muncul kode error e3 namun disini setelah saya coba itu pada saat pros posisi tertutup disini untuk errornya itu masih muncul ya Nah ini kita akan cari tahu penyebabnya biasanya itu teruntuk mesin cuci ya yang paling sering terjadi eh Hai biasanya itu kabelnya itu banyak dimakan tikus ya untuk di bagian perkabelannya Oke langsung aja kita akan perbaiki disini ada empat baut ya di sebelah sisi pojok-pocok itu ada pastinya ada baut nah disini ini ada baut semuanya itu bisa teman-teman lepas bautnya karena kita akan mengecek untuk di bagian perkabelannya ini ada karena ini mesin cuci cukup masih posisi baru ya lumayan barulah namun disini terkendala muncul kode error e3 nah ini berkaitan dengan pintu ya sweet pintu nah ini kita akan coba buka dulu oke eh disini setelah kita buka jangan lupa airnya itu jangan sampai tumpah ke bagian modul supaya tidak terjadi error lagi nantinya oke eh selanjutnya nah disini untuk di bagian penutupnya itu udah banyak digrogoti tikus ya tuh teman-teman bisa cek nah ini udah ada lubangnya ini di sini kemungkinan besar kabelnya itu banyak dimakan tikus ya Nah selanjutnya kita akan buka dulu di sini ada banyak baut ya di sini bisa lepas oke sisa satu baut ya selanjutnya kita lepas jaring 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 seperti dugaan saya ya di sini banyak banget kabel yang putus ya Nah ini adalah salah satu kabel dorswit ya jadi untuk dorswitnya itu kabelnya putus dimakan tikus ya tuh untuk dua kabel kabel yang masuk ke dorswit itu putus jadi kalau misalkan posisi kabel dorswit ini dua-duanya keputus itu sama halnya kita itu pada saat mencuci pintunya itu dibuka terus ya Nah ini adalah dorswitnya jadi pada saat mencuci eh mencuci maupun mengering itu posisi pintu terbuka terus dan nantinya kalau misalkan terbuka terus bakalan error ya ini sama halnya seperti itu kurang lebihnya saya jelaskan seperti itu nah ini cuman hanya sisa dua kabel saja yang dimakan Nah selanjutnya kita akan coba sambung dulu kabelnya baru kita tes lagi nanti teruntuk merek apapun ya untuk penyambungan kabel dorswit ini itu bisa bolak-balik ya namun kebanyakan itu warnanya sama namun kalau teman-teman menemukan warna berbeda ya itu enggak ada masalah meskipun posisi pemasangan pemasangannya bolak-balik jadi nggak ada masalah Hai nah ini kita coba isolasi dulu dan setelah kita isolasi ya kita pasang kembali lalu kita alat coba lakukan pengetesan kita langsung proses pin ya jadi biar enggak lama karena kalau misalkan mencuci itu harus mengisi air dulu kita langsung proses pin karena kalau misalkan proses pin itu sudah berhasil otomatis untuk di bagian mencuci itu sudah berhasil ya ini kita langsung start aja Hai nah disini udah eh pintunya udah kita tutup dan harusnya disini sudah berputar ya oke eh disini untuk pengering udah mulai berputar ya tuh udah mulai berputar artinya disini udah nggak ada masalah ya nggak ada kode error-error lagi meskipun kita pakai cuci ini nggak bakalan keluar kode error lagi jadi kurang lebihnya seperti itu ya jadi untuk memperbaiki mesin cuci entah itu manual ataupun otomatis lebih baik kita bongkar dulu karena kebanyakan mesin cuci itu eh kabelnya itu dimakan tikus jadi kalau cuman hanya sepilih itu saja bisa teman-teman kerjakan sendiri dan untuk para teknisi eh jangan kasih yang enteng-enteng seperti ini biarkan aja teknisi itu dikasih yang berat-berat supaya pusing dan nantinya kalau misalkan udah pusing baru kita kasih kopi sama rokok ya teknisinya yang jadi kalau misalkan sederhana seperti ini kita enggak perlu panggil teknisi nanti teknisinya kasih yang berat-berat aja sambil dibawakan kopi ya supaya enggak pusing Oke eh mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat ya kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh